Hai semua teman-teman kembali lagi bersama aku Yusnita di video aku ini aku mau buat tutorial cara membuat pola lengan circle penuh atau yang sering juga disebut pola lengan lingkaran penuh nah disini aku mau tunjuki ke kalian dua cara ya teman-teman nanti kalian boleh pilih cara mana yang lebih gampang menurut kalian tapi menurut aku yang lebih gampang dan sangat simpel itu cara yang kedua ya teman-teman nah ini pola lengan lingkar penuh atau pola lengan circle penuh ini aku pakai lingkar kerung lengannya 42 ya dan panjang lengannya 30 nah ini koran udah aku sediakan ini korannya udah aku tempel ya teman-teman karena kalau satu koran enggak cukup karena kalau mau membuat pola lengan circle penuh koran ini harus dilipat dua ya teman-teman jadi ini korannya udah aku kira-kira kan udah cukup ya untuk membuat pola circle penuh dengan panjang lengan 30 dan lingkar kerung lengannya 42 nah kalau membuat pola lengan circle penuh itu lingkar kerung lengannya dibagi enam ya Nah kalian perhatikan ya teman-teman ini cara yang pertama untuk membuat pola lengan circle penuh atau pola lengan lingkaran penuh kalau mau membuat pola lengan circle penuh atau pola lengan lingkaran penuh korannya dilipat dua ya teman-teman nih seperti ini dilipat dua Hai kemudian dirapikan ya biar rapi jangan ada yang mereng-mereng gitu diusahakan lurus ya teman-teman nah dari sudut atau ujung koran ini kita beri titik kita anggaplah ujung ini titik ya sebuah titik jadi dari ujung ini kita turunkan lah atau sudutnya ini kita turunkan lah 7 cm ke bawah ya teman-teman kemudian dari yang 7 cm ini kita turunkan lah panjang lengannya tadi panjang lengannya aku bilang 30 ya teman-teman nah diturunkan 30 kemudian dari sudut yang ini yang sebelahnya lagi nih ke arah depan ini itu tadi 7 dari sudut yang ini ke ini ke samping ini buat juga 7 ya 7 cm kemudian beri titik kemudian dari yang turun 7 cm ini turunkan lagi ke bawah panjang lengannya panjang yang lengannya tadi 30 cm ya teman-teman beri titik kemudian ini dari sudutnya ini juga dari sudut yang titik tadi aku bilang itu kita turunkan lagi 7 cm ke bawah kelilingnya teman-teman supaya dia berbentuk melingkar gitu ya 7 cm dan kita bentuklah dia melingkar nih kemudian itu keliling nanti 7 gitu ya teman-teman aku harap kalian mengerti maksud aku ya 7 keliling tapi diukur mulai dari sudut yang aku bilang titik tadi ya kemudian bentuklah lingkaran nah kalau udah dibentuk lingkaran kemudian dari lingkaran yang udah dibentuk turun 7 cm tadi diturunkanlah ke bawah lagi kelilingnya untuk membentuk lingkaran juga di panjang lengan ini ini seperti ini ya teman-teman ukur keliling 30 cm tapi dari lingkaran yang turun 7 cm tadi ya teman-teman diukur ke bawah 30 cm dari sini ya dari yang kita bentuk lingkaran ini dari situlah kita kita turunkan 7 cm ke bawah keliling juga ya teman-teman ini turunkan 30 cm beri tanda ya kemudian titik-titik yang kita turunkan 30 cm tadi kita hubungkan ya agar dia membentuk lingkaran ini kita hubungkan tanda atau titik yang kita buat tadi supaya dia membentuk lingkaran kalau udah selesai dibentuk lingkarannya kemudian dipotong ya teman-teman ini biar aku potong aku potong bagian kerung lengannya dulu ya nah kemudian biar aku potong bagian panjang lengannya nih nah pola lengan sirkel penuh ini udah selesai aku potong ini biar aku ukur ya lingkar kerung lengannya nah ini 23 cm ya teman-teman jadi 23 cm dikali 2 jadi 46 cm ya tadi kan lingkar kerung lengannya aku bilang 42 kan tapi hasilnya disini 46 jadi 46 dikurang 42 jadi sisalah 4 cm jadi 4 cm itu dibuatlah untuk kampuhnya ya teman-teman kalau kita udah potong kain sisanya itu nanti untuk kampuhnya nah cara yang pertama udah selesai aku buat ya teman-teman sekarang mau aku buat cara yang kedua untuk membuat pola lengan sirkel penuh cara yang kedua ini sangat simpel ya teman-teman ini korannya dilipat dua ya seperti ini kemudian dirapikan ya teman-teman cara melipatnya harus lurus ya teman-teman pinggirannya nih dirapikan lurus dia jangan ada yang bengkok-bengkok gitu lah teman-temannya rata ya rata ya pinggirannya dibuat kalau bisa pinggirannya ini dipentulin aja supaya nggak bergeser-geser gitu ya nih kalau udah dipentulin pinggirannya jadi nggak bergeser-geser kemudian kita nggak usah repot-repot cukup dibuat seperti ini ya lipat Oh sudutnya ini harus ujungnya ini harus ini nah ini ujungnya harus rapi lagi dilipat begini ha dan pinggirannya ini teman-teman harus rata jangan ini harap rata ya kemudian dilipat lagi ha pinggirannya ini harus rata gitu jangan ada yang bergeser-geser ha ratakan gitu ya teman-teman kemudian digosok lah biar digosok pakai tangan gini ha supaya dia rapi cara lipatnya kemudian lipat lagi mengikuti ujungnya itu ya nah ini rapikan dia gosok gitu ha lipat lagi kalau bisa sampai sekecil mungkin kalau memang bisa ya masih kalau masih bisa dilipat gitu maksudnya ha gitu ujungnya ini harus lurus gitu ya teman-teman nah ini diluruskan ya gini lipat terus kalau bisa masih dilipat lipat aja gitu ya teman-teman tapi kalau nggak bisa lagi udah nggak apa-apa ini sampai sekecil mungkin nah sudut-sudutnya ini diluruskan gitu ya jadi ingat ya teman-teman pinggirannya itu harus lurus jangan ada yang bengkok-bengkok biar nanti bagian bawah lengannya itu lurus gitu melengkut apa cantik bentuknya maksudnya ya nah ini kemudian dari sudutnya ini diturunkanlah 7 cm karena tadi kan 42 dibagi 6 7 cm kan teman-teman nah diberi tanda ya kemudian dari 7 cm ini diturunkanlah panjang lengannya 30 cm ini dia beri tanda ya teman-teman nih 30 cm ini panjang lengannya ya beri tanda nah kemudian biar aku potong ya biar aku potong dulu dari ini lingkar kerung lengannya nih lurus saja potongkan ya teman-teman kemudian ini pun lurus saja potongkan nanti akan sama bentuknya seperti cara yang pertama tadi ya teman-teman nah ini biar aku buka ya nah ini yang pertama tadi ya biar aku samakan ya dengan cara yang kedua ini ini biar aku buka bukai pentulnya tadi ya nah ini dia hasilnya teman-teman sangat simpel kan teman-teman cara yang kedua ini nih biar aku ukur ya lingkar kerung lengannya ini nih hasilnya 23 ya sama seperti hasil yang cara pertama tadi jadi 23 dikali 2 46 ya teman-teman jadi 46 dikurang 42 sisa 4 cm nanti 4 cm itu dibuat untuk kampuhnya ya teman-teman nah sekarang biar aku samakan ya kalian lihat ini ini sama kan hasil cara yang pertama dengan hasil cara yang kedua nah udah kalian lihat kan teman-teman cara yang kedua itu sangat simpel ya nah sampai disini dulu video aku ini semoga video aku ini bermampaat sangat bagi kalian dan jangan lupa like video subscribe di subscribe ya teman-teman beri komen kalian di bawah Nyalakan tombol notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan dengan video terbaru aku dan share ke seluruh media sosial yang kalian punya see you on my next video abone ol abone ol abone ol abone ol abone ol